Pemirsa, bagaimana perkembangan pemeriksaan Iksanuddinursi di Mapolda Metro Jaya untuk mengetahuinya kami telah terhubung dengan reporter Pramadika Samudra dan judokamera Rizky Andrianto. Prama, bagaimana perkembangan pemeriksaan Iksanuddinursi di Polda? Ya, baik, Nasiti, pengamat ekonomi Iksanuddinursi telah melakukan pemeriksaan. Ini merupakan pemeriksaan yang kedua bagi Iksanuddin, di mana pemeriksaan berlangsung sekitar 3 jam dan dari pemeriksaan tersebut Iksan mengaku bahwa ia tidak mengenal dekat dengan Sri Bintang Pamungkas dan ia memang mengaku pernah ikut dalam sebuah pertemuan di Universitas Bung Karno beberapa waktu yang lalu namun dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan terkait dengan makar dan ia pun mengaku mengenal Sri Bintang Pamungkas hanya sebatas sebagai tokoh nasional yang dimana si Iksanuddinursi dan juga Sri Bintang Pamungkas ini memang tergabung dalam sebuah grup WhatsApp namun dalam grup tersebut Iksanuddin mengaku bahwa tidak pernah membahas ataupun membicarakan terkait dengan makar dalam forum grup WhatsApp tersebut hanya membahas perihal kesenjangan ekonomi dan juga sosial yang ada di Indonesia. Memang hingga beberapa hari terakhir ini pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya terus mengebut pelengkapan berkas dari para tersangka makar total ada 8 tersangka makar dan 21 saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan hingga saat ini telah ada 1 berkas yang diserahkan kepada pihak kejaksaan dan 2 berkas lagi akan menyusul dalam waktu dekat. Prama selain Said Iqbal, apakah ada saksi atau tersangka lain yang juga menjalani pemeriksaan hari ini? Ya, terselain Iksanuddinursi ada Ketua ataupun Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal dan juga Sekjen KSPI Muhammad Rusdi dimana keduanya diperiksa secara terpisah masih dengan kasus yang sama yaitu dugaan makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas dan dalam pernyataannya mereka memang tidak diperiksa lama hanya setengah hingga satu jam saja namun ada 22 pertanyaan yang tadi diungkapkan oleh Iqbal dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah terkait dengan adanya pertemuan antara KSPI dengan beberapa para tersangka makan maksud kami diantaranya adalah Sri Bintang Pamungkas di Tugu Proklamasi beberapa waktu yang lalu dan dalam pernyataannya tadi baik Said Iqbal maupun Rusdi menyatakan bahwa ia tidak begitu mengenal dekat dengan Sri Bintang Pamungkas dan hanya mengenalnya sebatas tokoh nasional saja namun ia mengatakan memang selalu mengenal Sri Bintang sebagai seseorang yang kritis dan dalam pertemuan yang diadakan di Tugu Proklamasi tersebut sama sekali tidak membahas terkait dengan makar karena pertemuan tersebut adalah inisiasi ataupun undangan dari Iluni atau Ikatan Alumni UI dimana ada beberapa tokoh dan juga termasuk salah satunya adalah Ketua KSPI dan Sri Bintang Pamungkas dan hingga saat ini memang kepolisian Polda Metro Jaya terus mengebut pemberkasan pelengkapan kasus ini dimana telah ada delapan tersangka Sri Bintang Pamungkas dan juga Ratna Sarumpayet sedang digencar agar berkas tersebut dapat segera dilimpahkan kekejaksaan keduanya disangkakan telah melakukan dugaan makar dengan pasal terkena pasal 107 jumto pasal 110 KUHP terkait dugaan makar dan juga permufakatan jahat untuk setara demikian dan dapat kami sampaikan kita kembalikan ke studio Nasditi baik Prama terima kasih pemirsa demikian tadi Pramandika Samudra dan Rizky Andrianto Prama selamat bertugas kembali